Pemerintah Hukum AG, Sony Hutahayan mengatakan AG akan menjalani pemeriksaan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio terhadap Davido Zora pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Menjelaskan pemeriksaan psikologis AG disebut semakin menurun dan membuatnya menjadi lebih diang. Momen ini menjadi pemeriksaan AG yang bertabas setelah statusnya naik dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Mengutip dari Kompas, Sony mengatakan AG akan hadir langsung di Polda Metro Jaya pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap AG akan dilakukan dengan memperhatikan hak-haknya sebagai anak. Semua proses penyidikan kasus penganiayaan tersebut akan diawasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Sony juga menginformasikan saat ini kondisi psikologis AG sangat menurun. Meski dalam pendampingan keluarganya, namun AG menjadi lebih pendiam dan tak mau banyak bicara. Sony menyebut jika AG juga turut mendoakan David agar segera pulih. Sebagai informasi, AG terseret kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi terhadap David Ozora. AG disebut sebagai sosok yang menyebabkan terjadi penganiayaan tersebut. Kasus ini bermula ketika Mario Dendi mendapat informasi dari saksi APA bahwa AG yang saat itu merupakan kekasihnya pernah mendapatkan perlakuan tak baik dari David. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Caya Kombes, Hengki Haryadi mengatakan penyidik menemukan bukti bahwa kasus tersebut dilakukan Mario Dendi kepada David sudah direncanakan sejak awal. Salah satu bukti yang ditemukan adalah chat atau percakapan WhatsApp. Selain itu lanjut, Hengki, polisi juga menemukan bukti lain seperti video di handphone dan rekaman CCTV. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi dapat melihat secara jelas peran dari masing-masing tersangga dan pelaku. Kemudian terhadap anak AG, anak AG, ini seharusnya sebut anak AG, ini anak yang berkonflik dengan hukum, itu pasalnya adalah 76C Junto 8 Pasal 80 Udang-Udang Perlindungan Anak dan atau 355 ayat 1 Junto 56 Subsider 354 ayat 1 Junto 56 KWP, lebih-lebih subsidiar 353 ayat 2 Junto 56 KWP, lebih-lebih subsidiar 351 ayat 2 Junto 56 KWP. Tentang ancaman maksimal, nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali-sekali-sekali ada kata-kata sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada beberapa poin yang berbeda. Demi kedua, apabila anak sebagai korban ada secara material dalam umur-umur yang berlindungan anak. Tribuner sedemikian informasi terkait kasus penganean oleh Mario Dendisatrio terhadap David Osora yang justru mengungkap tabir lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!